Intro Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi. Kita berjumpa kembali malam hari ini. Hari ini, setelah kita semua bekerja dari pagi sampai malam, sebelum kita beristirahat, kita akan mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan yang akan saya bacakan pada malam hari ini. Sebelum firman kita baca, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak kalau kami semua telah dapat melewati hari ini dari pagi hingga malam ini dengan sehat. Semua telah berjalan dengan lancar. Semua itu karena pertolonganmu, karena penyertaanmu Bapak. Sehingga kami dapat, sebentar lagi kami akan tidur, kami dapat beristirahat. Terima kasih Bapak untuk penyertaanmu. Dalam nama Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Tema pada malam hari ini adalah, Dari mana datangnya pertolongan? Bacaan terambil dari Masmur Pasal 120 sampai dengan Pasal 124. Nyanyian sejarah Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku, Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu, dan apakah yang ditambahkan kepadamu, Hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan, dan bara kayu arar. Celakalah aku, karena harus tinggal sebagai orang asing di mesek. Karena harus diam di antara kemah-kemah kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian. Tetapi, apabila aku berbicara, maka mereka mengedaki perang. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah penawunganmu. Di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu. Hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku bersiarah yakni suku-suku Tuhan untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab disanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan. Kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam murimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuanya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonya-nyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai ia mengasiani kita. Kasianilah kami ya Tuhan, kasianilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita, air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Popeye selalu berkata bahwa ia memperoleh kekuatannya dari memakan bayam. Bagi Simpson, semua kekuatannya terletak pada rambutnya. Bagi Batman, kekuatannya ada di Batmobile-nya. Bagi Spock, kekuatannya berasal dari darah vulkannya. Bagi Mr. Rogers, kekuatannya mungkin berasal dari baju hangat atau sepatunya. Lalu dari mana Daud memperoleh pertolongannya? Orang-orang terkadang membaca Masmur 121 ayat 1 dan mengira bahwa Daud melayangkan matanya ke gunung-gunung sebagai sumber kekuatan dan inspirasinya. Mereka membaca bacaan ini seakan Daud berkata bahwa gunung-gununglah yang memberikannya kekuatan walaupun terdengar hebat sekali bukan itu yang ia katakan. Faktanya dalam Masmur 121 ayat 1 Daud berkata bahwa pertolongan dan inspirasinya tidak datang dari gunung-gunung namun dari Tuhan yang maha kuasa yang menciptakan gunung-gunung tersebut. Adalah dia bukan itu yang akan menjaga kaki kita agar tidak goyah dalam perjalanan hidup. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ketiga. Adalah dia yaitu Tuhan yang menjaga dan melindungi kita siang dan malam. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus di dunia nyata diperlukan lebih dari pemandangan gunung-gunung yang indah dari bayam, dari rambut panjang atau bed mobile untuk menemukan kekuatan. Adalah Tuhan Sang Pencipta yang memberikan kita pertolongan yang kita perlukan di dalam perjuangan hidup setiap hari. Kita perlu melayangkan pandangan mata kita kepada Tuhan. Ibu Bapak yang terkasih bagaimanakah kita menjawab pertanyaan berikut. Dari manakah datangnya kekuatanku? Apakah dari teman-teman, keluarga, kemampuan berolahraga, kemampuan akademis, popularitas, atau rekening bank yang berisi uang lumayan. Cepat atau lambat, kita akan mencapai suatu titik di mana kita akan merenungkan apakah kita mampu maju selangkah lagi. Dan ketika kita mencapai titik itu akan ada banyak orang yang terpeleset, terjatuh, atau menyerah. Namun mereka yang memperoleh pertolongan dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi akan tetap bisa mendaki. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, hidup memang tidak selalu memberi kami perjalanan yang mudah. Namun berikanlah kepada kami kejujuran untuk berpaling dari kekuatan yang datang dari sekeliling kami, dari jabatan, dari harta milik kami, dari rekening bank, dari reputasi, atau dari apapun juga. Ingatkanlah kami untuk tetap mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, satu-satunya, sumber kekuatan dan pertolongan kami. Inilah seru doa kami yang kami panjatkan kepadamu ya Allah yang melindungi kami siang dan malam dan juga waktu istirahat kami sebentar lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat menikmati.